Pepohonan bergerak ke arah barat Sebuah penelitian baru berdasarkan 3 dekade data pepohonan menghasilkan sebuah penemuan yang mengejutkan. Pepohonan sedang bergerak. Dari tahun 1980 hingga 2015, para peneliti menemukan bahwa 73% dari pohon-pohon di Amerika Timur telah bergerak ke arah barat, sementara 62% bermigrasi ke arah utara. Ketika pepohonan di selatan dan timur laut mati, yang baru tumbuh jauh di area utara dan timur. Menyebabkan pusat geografis di mana pepohonan hidup secara bertahap bergeser. Alasan untuk pergerakan tidak jelas, tapi mungkin terkait dengan perubahan iklim. Perubahan dalam pola curah hujan telah dilaporkan menyebabkan cuaca yang lebih basah di barat. Pemanasan suhu juga bertanggung jawab untuk pergeseran ke utara karena pohon mencoba untuk bergerak ke cuaca yang lebih sejuk. Sangat tidak mungkin bahwa Amerika Timur akan benar-benar tidak memiliki pohon, tapi migrasi dapat mempengaruhi industri yang bergantung pada spesies tertentu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.